Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenakan nama saya Ananda Putri Ristari dari kelas gilas PS4 saya akan menceritakan tentang dua orang saya yaitu Ibu dan Bapak Ibuku genama perwati dan 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 ya saya lahir pada tanggal 4 November 2001 saat malam hari kita jam 10-an ya Bapak itu sedang berjualan sedang kerja jadinya tidak bisa menemani buku yang mau menelitanku dari buku minta tolong ke minta tolong ke minta tolong ke minta tolong ke untuk menemani penyakitnya dan melakukannya ke bukan tetapkan yaitu diantar dengan naik becak naik becak tinggi pemudikan oleh tetangga saya itu saya benarnya tuh mau mulai tampung mau aku masih di tengah-tengah perjalanan perjalanan dan mau melahir di atas becak dan berusaha menahan tuh akan tidak lahir di atas becak atau di tengah-tengah perjalanan Alhamdulillah sudah sampai di bidang bidang dan ibuku melahirkanku dengan selamat dan normal Alhamdulillah saya juga punya saudara perempuan yang bernama Elsa Nanda Prianti Nanda Prianti dia saat saat ibuku melahirkanku kakakku masih tidur jadi tidak bisa menemani kalau ibuku melahirkanku jadi ya saya lahir itu ya ya apa ya nggak diajani gitu soalnya bapakku masih kerja setelah itu saya tuh lahir itu diakjani besok 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 besokan harinya ayamku menemani ibuku dan merawatku nyanyi aku sedih sih lahir tidak diazani oleh bapakku Alhamdulillah saya normal ibu saya juga selamat kakakku saat itu sebenarnya tuh saya sebelum saya dilahirkan dan kakakku dilahirkan lalu ibu saya itu sudah pernah hamil nah itu jadinya ke hiburan ke hiburan terus kalau gak salah sih dua kali dua kali dia ke hiburan Alhamdulillah kakakku tuh pas ibunya ngadu kakakku tuh tidak 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 ke hiburan dan sebenarnya sih kesudah kakakku lahirkan ke hiburan lagi terus hamil lagi ngantung saya Alhamdulillah tidak ke hiburan Alhamdulillah saya ada di dunia ini mungkin kalau dulu-dulu saya masih hidup mungkin saya tidak ada di dunia ini karena ibuku kakku dia mengikuti kabin dua anak lebih baik itu Alhamdulillah 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 ketakdir saya untuk hidup di dunia ini saya sangat bersusur bisa sampai sekarang bisa hidup sampai sekarang Alhamdulillah akhirnya ada cerita dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh